Fadhil perwakilan daripada ada secara metafisika, tapi dari sisi fakta, logiknya itu ada dari si Fadhil ini. Yang karena dia perwakilan daripada penyidik. Oke, saya di Los Men Melati di series ini, saya berperan sebagai Fadhil. Dia seorang penyidik. Dia punya background masa lalu yang sangat gelap di kehidupan pribadi dan keluarganya. Dia tadinya di kota besar, dan akhirnya dia itu baru dipindahkan ke sebuah daerah terpencil. Di situlah dia mulai melihat banyak kejadian-kejadian yang janggal di daerah situ, karena banyak orang yang hilang. Pelurunya racikan sendiri nih. Peluru gigi. Akhirnya ada sebuah kasus yang menarik, dan dia melihat ini kok mengarahnya di sana, di Los Men Melati ini. Sebetulnya saya itu gak menyangka kalau saya ditawarin menjadi seorang penyidik. Umumnya biasanya pastikan polisi atau rambutnya pasti pendek. Ini saya rambutnya lagi panjang, terus saya ditawarin dari penyidik polisi. Wah, ini harus potong rambut. Enggak, gitu aja. Terus secara riset, ternyata pas saya ditawarin Los Men Melati dan saya jadi seorang penyidik, ternyata saya juga jadi paham juga. Ternyata waktu saya ketangkep dulu, ternyata mungkin itu maksudnya. Jadi saya akan bertemu dengan penyidik. Jadi saya meng-capture momen itu saat itu. Gimana, gimana? Aku cuma mau kasih tahu info. Kalau hasil dari gigi yang cocok itu giginya Dani, yang berarti tersangka kita kemungkinan sudah meninggal. Oh. Di sana tuh minim sekali informasi, dan saya butuh informasi yang lebih. Karena daerah itu sangat penuh dengan kayak ada sesuatu yang ditutupi, kenapa ya, gitu. Saya minta tolong dia untuk coba dong tolong cari data tentang ini atau itu, gitu. Sampai akhirnya ya dia harus membantu saya juga untuk datang ke daerah terpencil ini, gitu. Jurus saya senang bagaimana cara Mike disini mendirect ya, dan Billy juga. Saya ada beberapa scene, tapi saya lebih banyak sama Pak Mike. Gitu, karena saya lebih banyak ke action-nya. Saya melihat dia itu, dia sangat tahu sekali bagaimana mendirect pemain, gitu loh, memotivasi pemain seperti apa, gitu. Itu saya sangat senang. Dan enaknya, apa ya, kita komunikasinya tuh dua arah, gitu. Contohnya gini, ada adegan memang itu ke saya action itu, memang ada juga, ada tim koreo fighting-nya, gitu, dan safety-nya juga. Dipikirin karena saya ada adegan, saya harus jatuh. Itu lumayan tinggi. Dia bikin, bikin sumur. Kalau saya berdiri itu, itu sekitar segini deh, kalau nggak salah. Jadi saya pakai sling dari atas, dan saya harus jatuh. Gitu, dicoba, dites, dan benar-benar dijaga secara keamanannya. Menurut saya itu yang sangat penting, gitu. Jadi kita secara aktor juga, kita menjalannya juga, kita merasa safe, gitu, aman. Ini yang menarik. Jadi secara building karakter. Ini yang tadi gue bilang, Mike tuh punya teknik sendiri. Gitu, secara psikologis pemainnya disiapin. Tag saya pertama itu bener-bener dibikin saya pertama kali, tag yang saya masuk ke Lost Man. Di resepsionis lobby-nya itu saya baru buka, jadi saya merasakan intimidasinya daripada setnya itu, gitu. Yang kedua, kemistri sama pemain lain. Itu saya nggak ada reading sama pemain lain. Karena memang itu juga ternyata yang bener yang saya perlukan. Untuk apa saya bangun kemistri sama orang? Orang saya disini penyidik ke orang asing. Kalau saya punya kemistri kan malah udah ada kemistri. Jadi begitu saya pertama kali ketemu sama Mada Melati, pertama kali saya ketemu Mada Melati. Sama Golok, pertama kali saya ketemu sama Samuel Panjaitan, sama Golok saat itu, gitu. Sama Kiki, yaudah nggak ada. Saat itu ketemulah dengan karakternya sebagai Kusno. Jadi, ya saya nggak perlu ada kemistri. Karena saya kan penyidik. Justru saya perlu mengawasi dia, gitu. Melihat setiap gerak-geriknya seperti apa, gitu. Ada. Jadi ini menarik, gitu. Jadi, saya pernah, waktu itu, saya pernah syuting, nginep di sebuah villa. Villanya ini di pinggir pantai. Saya malam pertama, saya tidur. Terus begitu saya bangun pagi, itu kenapa kok di villa saya ada telapak kaki masuk dari pintu depan. Yang tinggal di situ saya sama asisten. Villa itu hanya dua kamar. Kamarnya di atas sama di bawah. Tapi kaki itu masuk dari pintu depan. Itu muter ke meja makan, ke ruang tamu, naik tangga ke arah kamar saya yang nginep. Tapi hanya sampai depan pintu. Saya belum pikirnya macam-macam. Akhirnya saya bilang ke cleaning servisnya, dipel. Dibersihin seminggu sekali. Habis itu, besok paginya saya bangun lagi. Ada lagi. Akhirnya saya ikutin, ini dari mana nih arah luarnya? Ternyata itu bukan dari arah jalan. Tapi dia lompat dari, ngeluar dari jalan setapaknya itu. Ke arah villa yang udah hancur. Dari arah situ, itu siapa yang tinggal situ? Kan gak ada orang villa itu hancur. Arahnya sama. Ke depan kamar saya. Udah dong. Habis itu kan saya bingung kan, ini ada apa nih gitu. Padahal saat saya tidur, kamar saya gak saya kunci. Di situ sih udah mulainya feeling ini kayaknya bukan orang nih. Akhirnya saya telpon teman saya yang memang dia bisa lihat. Terus teman saya minta tolong, coba deh kamu videoin. Setiap kamar dan ruangan semuanya, saya videoin, saya kirim ke dia. Terus dia bilang, oke, itu dia mau balik ke kamar. Jadi dulu pernah ada yang overdosis di situ. Dia meninggal. Jadi kerjaan dia tuh hanya dari kamar, dia turun ke pantai, terus balik lagi ke kamar. Yaitu ngapain? Dia nungguin teman-temannya. Dan dia ternyata tidak sadar kalau dia tuh sudah meninggal. Sampai teman saya yang ngasih tahu, kalau kamu tuh udah meninggal. Dan dia sedih. Jadi saya melihat, oh ternyata seperti itu juga ya. Ya kayak arwah yang gentayangan itu kan, ternyata mereka bisa gak sadar juga kalau mereka itu ternyata mereka sudah gak ada gitu. Padahal dimensinya sudah beda gitu. Itu sih pengalaman yang tentang hal-hal supranatural ya. Hal-hal mistis yang pernah saya alami. Kalau dari semua karakter itu yang saya pengen jadikan teman, itu adalah golok dan mada melati. Kenapa? Karena mereka, walaupun mereka itu ibaratnya, apa ya, mereka punya hati yang baik gitu. Ya ini ya maksudnya makanya anti-hero gitu. Orang bisa melihat dia ini juga jahat, tapi ternyata ya enggak gitu. Dia menjalani itu karena dia punya maksud baik. Dia menjaga lost man itu supaya kekuatan jahat di situ enggak keluar gitu. Dan orang-orang yang datang ke sana ya atas dasar emang sesuai dengan karma perbuatan di masa lalunya gitu. Jadi reflektif orang itu ke sana kayak dihadapkan dengan cerminnya gitu. Apa perbuatannya yang dialami sebelumnya, konsekuensi dan risiko yang harus ditanggung di lost man melati itu. Jangan lupa nonton Lost Man Melati series tanggal 17 Agustus 2023 hanya di Catch Play Plus. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton